Respon Ustadz Yusuf Mansur diminta berhenti ceramah, gegara bahas duit terus. Menohok? Ustadz Yusuf Mansur memberi komentar soal diminta berhenti ceramah. Diketahui belakangan ini, sang Ustadz memang jadi perbincangan tentang ceramah-ceramahnya yang viral di media sosial. Ustadz Yusuf Mansur kembali jadi sorotan setelah kasus dugaan penipuan hingga amukan di media sosial. Muncul kehebohan lainnya dari sang Ustadz. Terbaru, Ayah Wirda Mansur ini diminta berhenti ceramah oleh netizen. Pasalnya Yusuf Mansur disebut tak pantas memberikan ajaran agama. Mending gak usah ceramah sekalian, kata netizen dengan akun Yi Yoman di postingan Instagram Yusuf Mansur Kamis 28 April. Netizen ini menilai ada ulama lain yang lebih mumpuni memberikan ceramah ketimbang Ustadz Yusuf Mansur. Selain itu disinggung juga Ustadz Yusuf Mansur yang selalu menyinggung urusan uang dalam ceramahnya. Mending modelan Gus Bahak, Gus Novel, Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat yang ceramah, sambung netizen. Ustadz-ustadz yang beneran ilmunya, paham kitab gak abal-abal, beneran mengenyam madrasa dari kecil gak bahas duit mulu. Ustadz Yusuf Mansur kemudian memberikan balasan bijak menyikapi kritikan tersebut. Ia mengatakan, akan melakukan evaluasi dan belajar dari para Ustadz yang disebut itu. Insya Allah, saya akan belajar dari beliau-beliau dan dari mana-mana. Bismillah, mohon doanya, balas Ustadz Yusuf Mansur. Sementara di bagian caption, Ustadz Yusuf Mansur juga memberi pesan untuk para pengikutnya. Bismillah, belajar lagi, belajar terus. Udah pada baca Syahidul Istighfar, Umul Istighfar sore ini? Baca ya, pagi sore, diantara fadilahnya. Kalau yakin baca bakal diampuni, insya Allah malah dicatat sebagai penghuni surga, tulisnya. Netizen rame mengomentari postingan Ustadz Yusuf Mansur. Walau ada yang memberi dukungan dan yang lain masih juga memberikan komentar sinis, mengingatkan sang Ustadz. Makanya taat, kalau cerama jangan bahas duniawi mulu, ampun lah, kata akun M. Kurni. Kapan pensiun jadi Ustadz, sambung akun Alvin?